Berdasarkan pengaduan gabungan kelompok Tani Budi Luhur, Lompok SK 188-01, Garing Kep Garing 413-30801, Garing 2019 Alamat Jalan Masjid Al-Ikhlas Desa Datang, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan 62262, Kepala Besar Wilayah Bengawan Solo, Senin 4 Oktober 2021 Yang isinya, kepada yang terhormat, Kepala Balai Besar Wilayah Bengawan Solo di tempat Dengan hormat, sehubungan dengan keberadaan warung Jabung Ringdaik di wilayah desa kami Kami memberitahukan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 Telah ada aktivitas peninggian tanggul tambak-tambak yang ada di dalam waduk Jabung Ringdaik Adanya aktivitas tersebut tentunya sangatlah mengganggu dan membuat tersendatnya aliran air Atau suplai air dari dalam waduk untuk pertanian di wilayah desa kami Sebelumnya, 10 tahun lalu setelah pembebasan lahan warga desa datang ke Jamatan Laren, Kabupaten Lamongan oleh BBWS Di dalam waduk telah terjadi aktivitas pembegoan atau pembuatan tanggul tambak-tambak Oleh warga luar daerah maupun warga desa datang sendiri Di dalam waduk disekat-sekat menjadi tambak Hingga akhirnya warga petani yasan atau pembajikan warga desa datang maupun warga desa gelap Sangatlah merasakan dampaknya Aliran air menjadi tersendat karena adanya tanggul-tanggul di dalam waduk tersebut Kartos Warjo Ketua Kelompok Gabungan Kelompok Tani Budiluhur Dengan tembusan yang pertama Gubernur Jawa Timur Yang kedua Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Yang ketiga Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Yang keempat Kapolda Jawa Timur Yang kelima Kejati Jawa Timur Yang keenam Kementerian Pertanian Yang ketujuh Direkturat Jenderal Sumber Daya Air Yang kedelapan Bupati Lamongan Dari hasil laporan pengaduan oleh Dinas Pengairan Jawa Timur Dengan ditinggikannya tanggul petak sawah di dalam rawa jabung Dimungkinkan berakibat Dapat menghalangi air hujan yang masuk dari hutan utara rawa jabung Yang akhirnya bisa merendam sawah pemajakan warga Seluas sekitar 90 hektare Dapat mengurangi fungsi dari rawa jabung Sebagai tampungan banjir sementara dari pengawan Solo Dapat mengurangi volume tampungan air Untuk pertanian daerah irigasi rawa jabung Seluas 2.243 hektare Aldiran air yang masuk dari pintu inlet jabung Atau pintu simo ke rawa jabung Dan kemudian diteruskan ke outlet jabung Pintu lengor Menjadi kurang lancar dengan adanya peninggian tanggul sawah tersebut Masyarakat petani daerah irigasi rawa jabung Sangat mengharapkan ada penertiban Pertanian di dalam rawa jabung Dan mengembalikan fungsi dari rawa jabung Sebagaimana mestinya Demikian yang dapat kami sampaikan Mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih Pengamat wilayah Kabupaten Lamongan UPT PSD AWS Bengawan Solo di Bojonegoro Muhammad Sunjani ST Ya sangat ngerusak Ini bagian tanah pemajikan Kalau di landak bencana terus Ini rawa khususnya wadah banyu Kok terus ditanggul sama ini Duhur-duhur ini Ini rawa Ini tanah pemajikan Ini tanah rawa Kok malah ditanggul sama ini Berarti yang ini Ini akan ditambah Tanah pemajikan Terus banyu kayak alas sama Sama nambah ini Meduni rene itu apa yang liwat nanti Gak meduni norowo Terus piye caran ini Ini kiaturannya Karto Pria Sakti JKTV Lamongan Melaporkan Terima kasih kerana menonton!